Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan kami Ngenet Yaitu segala sesuatu tentang dunia internet Tapi pada kesempatan kali ini Kita akan membahas tentang Dunia SEO on page Lebih khusus temanya adalah Tentang slug Tulisannya S-L-U-G Tapi sebelum itu Jangan lupa like, komen, dan subscribe Agar channel kami Terus kembali berkembang Nah sebelum itu Ini website kami Nanti kami akan praktek melalui website ini Jadi teman-teman Tidak akan kesulitan Untuk meniru apa yang kami lakukan Nah slug itu penting sekali Bagi anda yang belum tahu Kami akan jelaskan terlebih dahulu Slug itu adalah Kata-kata setelah URL website yang menunjukkan Pada alamat tertentu Jadi slug itu ini Nah kalau kita buka Nah ini dia Ini namanya slug Kalau misalkan Ini kan domain kita Nah setelahnya ini kan menunjukkan Alamat tertentu ya Dari website kita Nah itu slug Nah ini Untuk SEO itu cukup penting sekali Cukup penting sekali Dan kadang-kadang Terlihat remeh Dan orang mengabaikan Nah ini yang Sangat disayangkan sekali Padahal ada kaedah khusus ya Terkait Bagaimana membuat ini ramah dengan Google Nah Slug ini Biasanya Seperti ini Ya Salam hijau Cerisalam bagus Kemudian Kami akan jelaskan terlebih dahulu Bagaimana kaedah Membuatnya Kami tidak praktek terlebih dahulu ya Tapi Kaedahnya itu Sebenarnya gimana sih Nah pertama adalah Slug itu Mengandung kata kunci Tapi singkat dan jelas Ya Singkat dan jelas Contoh misalkan Kami Yang ini Judulnya Alasam-saham Kapitalisasi kecil Menggiurkan Tapi Ketika kami buat Slug Saham kapitalisasi kecil Karena Secara Kata kunci Tiga kata ini Yang Menjadi pencarian Saham kapitalisasi kecil Makanya Dibuat Lebih singkat Dan ringkas Jadi kalau Sangat panjang Sekali Itu akan Mempengaruhi Mesin pencari Untuk Mendeteksi Ini sebenarnya Isinya apa sih Dia kan mesin Seolah-olah itu Bingung Kayak nama Nama aku panjang Susah dihafal Ilustrasinya Lebih mudah Yang kedua Adalah Jangan terlalu Banyak kata Dan hindari Angka Nah biasanya Biasanya ini Kalau Anda Tidak setting Di Website Ketika mau Posting Itu akan Terjadi Slug Book yang sangat Panjang Dan ada Tanggalnya Terutama Blogger Blogspot Itu biasanya Ada tanggalnya Yaitu Setting Otomatisnya Seperti itu Jadi dia Menyesuaikan judul Yang kedua Adalah Menyesuaikan Dengan Kalender Padahal Kalau kita Lihat Kalau kita Lihat Di google Ketika Kita mencari Sesuatu Berkaitan dengan Kata kunci tertentu Saya Ambil Contoh Laptop Bagus Untuk kerja Nah kita Lihat ini Hasilnya Saya buka Dua Di antaranya Lihat Slugnya Ini Rekomendasi Laptop Untuk kerja Tidak ada Kalender Tidak ada Angka Kemudian Tidak panjang Satu Dua Tiga Empat Memang Di Kata kunci google Itu yang dicari Rekomendasi Laptop Untuk kerja Nah berikutnya Yang kedua Ini Juga sama Laptop terbaik Murah pekerja kantoran Ya Padahal Disini adalah Laptop terbaik Dan murah Untuk pekerja kantoran Nah jadi ini Yang mengandung Kata kunci aja Ya Dan lain sebagainya Sama ini Yang lain juga Sama Rekomendasi Merk laptop Terbaik Ini ya Slugnya Jadi seperti itu Yang berikutnya Adalah Jika judul panjang Maka ringkas lah Dengan kata Yang paling penting Kenapa saya Sampaikan Jika judul panjang Karena Kalau secara Man Secara otomatis Di blogspot Atau Di Wordpress Itu Ketika kita Menulis judul Seperti ini Maka yang akan Muncul di Slug Juga Seperti itu Seperti ini Sama Makanya Anda Harus Meringkas Tidak Dihadirkan Apa Andanya Maka Kalau saya Memiliki Judul Seperti ini Yang saya Ambil Yang memilih Kata kunci Saya ringkas Terima kasih Ciri Satu Saham Satu Bagus Tiga Nah Ada Kaida Itu Hindari Kata Depan Atau Preposisi Kayak Di Untuk Hindari Itu Ya Betul Juga Ciri Saham Bagus Sudah Jadinya Nanti Seperti ini Nah Sekarang Kalau sudah Paham Secara Kaida Maka Kita Akan Praktek Nah Ini Saya Akan Praktek Untuk Dua Yaitu Untuk Wordpress Satu Lagi Untuk Blogspot Nah Sekarang Saya Contoh Salah Satu Posting Kami Nah Ini Anda Kalau Mau Posting Maka Anda Akan Muncul Di Draft Yang Seperti Ini Nah Anda Akan Lihat Draft Seperti Ini Nah Sayangnya Sayangnya Wordpress Ini Kalau Versinya Beda Maka Akan Berbeda Ya Setting Maka Kalau Saran Saya Install Plugin SEO Aja Lebih Mudah Kalau Saya Pakainya Rank Mat Ini Ada Tulisannya Rank Mat Ada Yoaseo Ada SEO All in One Itu Juga Ada Pokoknya Install Plugin SEO Aja Biar Lebih Mudah Kalau Di Kami Ini Pakainya Edit Snipset Nah Nanti Ada Permaling Ini Permaling Nah Itu Yang Kemudian Anda Tulis Pasti Tulisannya Nanti Ada Garis Strip Seperti Ini Kalau Saya Misalkan Ganti Ini Ganti Tiga Kata Bisa Contoh Misalkan Aduh Nah Ini Kalau Kita Tanpa Setting Dia Akan Mengikuti Judul Nah Ini Analisa Saham MBAP Yang Pospek Menggiurkan Tapi Kalau Kita Setting Bisa Jadi Seperti Ini Analisa Saham MBAP Nah Langsung Ada Strip Nah Kalau Saya Setting Dua Kata Saham MBAP Nah Sudah Ini Di Klik Kemudian Ketika Publish Kita Publish Kita Lihat Nah Jadinya Seperti Ini Singkat Pendek Dan Kelihatan Manis Nah Ini Untuk Mesin Pencari Google Juga Sangat Penting Karena Mungkin Otak Otak Mesin Langsung Ketangkep Nah Sekarang Kita Akan Mengubah Dari Blogspot Nah Sekarang Kita Akan Ngubah Dari Blogspot Ya Ini Blog kami Cukup Lama Sekali Blogspot Ini Kita Klik Disini Aja Nah Sayangnya Blogspot Ya Walaupun Nanti Sudah Disetting Kadang Masih Ada Kalendernya Tapi Paling Tidak Kita Bisa Memperpendek Apa Namanya Memperpendek Slugnya Kecuali Kalau Anda Sudah Top Level Domain Atau Sudah Tidak Numpang Di Blogspot Caranya Itu Gini Kalau Anda Lihat Di Sebelah Kanan Nanti Ada Yang Permaling Permaling Gini Nah Kemudian Anda Jangan Permaling Otomatis Anda Permaling Otomatis Akan Belajar Dari Viral Sesuai Dengan Judul Tapi Anda Ketik Yang Namanya Permaling Khusus Nah Ini Anda Akan Lihat Ini Ada Bisa Tulis Dan Lain Sebagainya Nah Nanti Kemudian Ketik Publikasikan Aja Publikasikan Nah Ini Publikasikan Nah Ketika Kita Publikasikan Kemudian Kita Akan Apa Namanya Kita Lihat Ini View View Nah Ini Nah Kita Sudah Lihat Ya Viralnya Via Valen Tapi Kalendernya Masih Ada Kalau Ini Masih Numpang Ya Bloksword Nah Itu Tapi Sudah Mending Jadi Seperti Itu Itu Penting Sekali Untuk Website Anda Berkaitan Dengan SEO Makanya Kalau Misalkan Anda Mau Publikasi Itu Cek Dulu Ininya Slugnya Itu Wah Masih Panjang Atau Enggak Masih Ada Angkanya Atau Enggak Kalau Masih Ada Angka Kan Kata Kunci Di Google Yang Mau Kita Cari Laptop Bagus Untuk Kerja Tapi 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 Google Menemukan Slug Milik Posting Anda Ada Angkanya Ada Ininya Nantinya Dikesampingkan Karena Dia Punya Logika Tersendiri Oke Mungkin Itu Pada Kesempatan Kali Ini Jangan Lupa Like Comment Dan Subscribe Sampai Ketemu Lagi Di Kesempatan Yang Akan Datang Terima Makasih Banyak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh